Intro Newcastle United menjadi tim yang patut dinanti manuvernya pada bursa transfer musim panas 2023 Bukan hanya punya sumber dana yang melimpah Newcastle sedang membangun tim agar bisa bersaing di Liga Champion Newcastle menjadi klub kaya raya sejak diakui sisi PIF dari Arab Saudi Meski begitu, The Magpies melakukan belanja dengan cukup cermat pada musim 2022-2023 lalu dan meraih sukses Rumus yang sama akan dipakai pada musim 2023-2024 Tim rajikan Eddie Howe tidak akan belanja pemain gila-gilaan Namun mereka mementingkan proyek jangka panjang dan membeli pemain dengan harga yang logis Nah, siapa pemain yang menjadi incaran Newcastle United? Berikut ulasannya Sandro Tonali Tonali menjadi target utama Newcastle untuk memperkuat lini tengah Newcastle telah menawarkan 50 juta euro kepada AC Milan tetapi tawaran itu dinilai terlalu murah Kepada Tonali, Newcastle menawarkan gaji 3 kali lipat dari yang diberikan Milan Saat ini, Tonali menimbang opsi pindah karena klub ingin melepasnya dan faktor Paulo Maldini Derry Serhan Masuknya nama Serhan dalam daftar pemain incaran Newcastle bisa dibilang mengejutkan Sebab Serhan baru satu musim bermain di level senior Hirta Berlin yang dibelanya harus degradasi Namun beberapa laporan menyebut Serhan punya talenta besar ID House sudah melakukan pengamatan langsung pada pemain asal Jerman itu Scott McTominay McTominay sudah dikaitkan dengan Newcastle sejak Januari 2023 lalu Namun sikap Manchester United tidak benar-benar jelas soal pemain asal Skotlandia itu MU masih ragu apakah harus melepas atau mempertahankan McTominay Sementara itu, sang pemain berharap bisa bertahan dan memperebutkan tempat di starting eleven Manchester United James Madison Madison tak ingin bermain di divisi Championship dan Leicester harus melepasnya The Foxes akan mendapatkan dana besar Harga Madison ada pada kisaran 50 juta euro Newcastle sudah membuat tawaran dan Kubu Leicester membuka pintu lebar-lebar Masalahnya, Tottenham Hotspur juga siap membayar dengan harga yang sama Keputusan akhir ada di tangan Madison Nicolo Barella Barella berada di urutan atas dalam daftar transfer Newcastle United Hanya saja, proses negosiasi dengan Inter Milan berjalan sangat alat The Magpies menyiapkan dana 50 juta euro untuk bisa memboyong gelandang timnas Italia itu Inter menolak begitu saja dan tak ingin melepas pemain andalanya Harry Maguire Banyak klub tertarik pada jasa Maguire West Ham United Aston Villa hingga Newcastle siap menampung penghuni bangku cadangan Manchester United itu Namun situasinya cukup rumit bagi Maguire MU ingin mendapatkan dana besar dari transfernya Di sisi lain, gaji Maguire terlalu tinggi bagi klub-klub yang tertarik pada jasanya Sadio Mane Musim pertama Sadio Mane bersama Bayer Munson tak begitu positif Sadio Mane pun disebut mungkin akan meninggalkan juara Bundesliga tersebut Dikutip dari Skysport, Mane sempat berbicara soal peluang dirinya bermain di Newcastle United Tidak ada yang tidak mungkin, kata Mane Yankuba Minte Minte menjadi pembelian pertama Newcastle musim 2023-2024 Pemain muda itu dibeli dengan harga 7 juta euro Ini merupakan investasi jangka panjang bagi The Magpies Minte tidak akan bermain di Newcastle pada musim 2023-2024 ini Dia resmi dipinjamkan ke Firenoth hingga Juni 2024 Minte diharapkan mendapat menit bermain bersama klub asal Belanda itu Calvin Phillips Phillips kesulitan bermain di tim utama Manchester City Dia menjadi alternatif bagi Newcastle jika gelandang incaran utama sulit didatangkan Namun sang pemain ogah pindah dari Manchester City Kami baru saja memerangkan treble, jadi tidak ada alasan bagi saya untuk pergi Kata Phillips Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.